Hai miniflok alternatif gm-1soto ini tuh hati-hati ada masuk kamera Mas ada masuk kamera tadi nanti bisa cari YouTube pasti muncul ini namanya waktu caper ini ada pemandangan ada lembah calon masih berkabut nih guys bawahnya masih dingin banget adem cari wawang saw ya adem banget ya ada motor tidak kuat guys responsif siap-siap jadi respon juga ketawa-ketawa guys ini jika motor nanti komstir kena rem kena yakin itu kok deg-degan ya orang orang tahu cukup orang tahu yang anggilnya lewatir ada curug guys eh nanti masuk TV Pak nih ada YouTube ini YouTube nanti konek ke TV ini guys ada pemandangan curug shikarim yang paling susah itu kan nah itu ada curug shikarim ini kalau sudah mengetikalan gitu tadi udah ntarik banget yaa standar lah standar angel yaa cukupan tapi ya ketar-ketar nanti kita bawa sekarang ini tadi susah sikilnya itu enjoy masih masuk YouTube Mas masih itu pakem pakem gitu kok eh gawat gitu halo oke masih YouTube hehehe sadar kamera itu yang satu itu langsung ngacungkan di hmm hehehe nah coba sulangielle lah ngacung gempol sih kayak kaya uang lubang di prank tempat yang mudah ini, kata-kata tarionnya benar eh, bisa gini kumpah kumpah kumpah, kumpah 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 kumpah, kumpah orang-orang, kumpah 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 Apa ini? Tarik, tarik, tarik Panas? Jika kita pernah cepruk Dari sini bagus banget Dari sini 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 Tidak 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 Jauh ini Jauh ini Jauh ini Tidak, tidak bisa Tidak, tidak bisa Tidak, tidak Pemandangan, guys Buat Story dulu Uuuuuh Linh nyot motor apa itu terus keinget mau rameran ini saya ngatik miring ngatik saya ngedit yang mau buat itu ini bisa di yang merah-ngamera yang mengunduh oke guys jadi seperti ini kondisi vario 125 turun lereng dari dieng via sikarim remnya ngeblong guys jadi buat teman-teman yang kalau mau lewat jalur sini ya memang harus berhati-hati pastikan kendaraan berfungsi normal khususnya kalau metik ini kalau di bagian pengereman itu harus diperhatikan sekali guys karena ini nanti juga masih turun 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 terus si panjang ini turunannya ya kita juga sebenarnya bingung ini mau gimana ini karena rem ngeblong tidak bawa alat sama sekali ini tiba-tiba ngeblong ini anehnya itu disitu itu mungkin saking panasnya mungkin saking panasnya mendingnya oke guys ini sudah mendingan ya kalau tadi itu ngeplos kali ini ini sudah tadi saya kira kopling tapi di kanan juga metik ini mending ini nah kalau segini ini karena kita nikat ya wani mangkat oke kita lanjut lagi perjalanan ke masih sebelum kita lagi guys gak tahu kemana ini nanti nah kita wakil 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 masuk masuk youtube makasih ini ada jeruknya guys guys gak ada ya srik-srik srik-srik ini guys bunyi srik-srik dari lampas rem depan nah itu ada jeruk si karim ya ciptaan Allah ini guys yang harus kita bunyi Masya Allah coba masuk gitu bapak nah tadi guys cek krem lawan keselakaan masalahnya disini jangan masih turunan terus guys masih turunan juga harus cek krem dulu sebelum berangkat cek krem atau mau ke Dieng pastikan rem berjalan dengan sebuah ini saya mau tak minta ma ini saya mau meletik hehehe awas mas jangan ngerupai mas ini kita ada mandan ngeblong mas hehehe saya ngepomling mandan waaah saya ternyata apaan nih guys saya juga bersihara mengetik ini hehehe kalau ngeblong lagi ini saya mau mengetik hehehe hehehe tidak sedikit lagi ya ini biar akan kandungan dari mesin ini jangan 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 langsam banget itu guys kita tutup mesin itu sama ini nanti jelos jelos dong jelos dong gak ada mesin hidup itu guys ada kayak reman dari mesin juga nih guys kalau ini ini banyak tampingan jadi kebibit-kebibitnya ya nanti kita bisa memanfaatkan tampingan untuk rem tapi kalau tadi itu tidak ada tampingan mau gimana itu ini pemandangan mau keturun dari cedok sigarem dan kanan kiri ada yang ketupan kayak gini ini tani-tani membuat bibit tanaman selanjutnya bibit kita bisa tanam di daerah kayak gini guys kan ini akan sistem CBS vario Honda vario 2016 2016 itu menggunakan yang namanya itu CBS combi brake sistem di kalau narik rem belakang rem depan itu ikut ngerem walaupun tidak hanya tapi tetap-tetap ngerem sedikit hari diek kita pakai rem belakang terus maksudnya rem belakang kepece terus nah mungkin piringan jadi panas ketika piringan panas membuat memuai atau mungkin piston kali-kalipengnya itu kepanasan karet ke lempung sehingga membuat remnya ke nol mungkin seperti itu definisinya nah ini ada tanaman di dalamnya ada tanaman tanaman itu guys tanaman maksud youtube pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sehingga Rampai, kita tahu kurangnya, ini kita masuk ke pesan tinggi itu Loh-oh, si pembek Terima kasih.